Jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai Channel yang membahas Bogenfil dari setek Merawat, membungakan, sampai menjadikannya sebuah bonsai Nah, pada video kali ini Saya akan menjawab beberapa pertanyaan Teman-teman, sahabat-sahabat penghobi Bogenfil Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Kenapa Bogenfil di tanah Lama sekali berbunganya? Kenapa coba? Nah, mau tahu kan kenapa lama? Tentunya ini ilmu Sama kita semua penghobi Bogenfil Ya, apa jawabannya? Ikuti terus video saya ini Ya, alasan yang paling pertama sekali Kenapa Bogenfil di tanah itu Lama sekali berbunganya Nah, karena Bogenfil yang ada di tanah ini Dia banyak sekali kandungan nutrisi makanannya yang ada di tanah Jadi sehingga dia terlebih dahulu Bogenfil itu dia akan membesarkan batang Dahan, cabang, ranting itu dulu nutrisi yang dimakannya Sedangkan untuk membungakan dia nanti belakangan Dan dia agak lama Memang betul agak lama Jadi itu dulu Makanan yang ada di tanah itu diserap dahulu oleh batang Diserap dahulu oleh dahan Dan diserap dahulu oleh ranting dan cabang Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua yang perlu ditandai adalah Akar-akar Bogenfil yang ada di tanah itu Belum mentok Belum sampai ke dasar tanah yang keras Ya, sebab apa? Ketika akarnya belum sampai ke dasar tanah yang keras Itu dia terus memakan nutrisi yang ada pada tanah itu Untuk keperluan daun, dahan, cabang, batang, dan sebagainya Tetapi ketika sudah menjumpai Akar sudah menjumpai tanah yang keras Ya, maka dia akan berhenti Dan disitulah akan muncul putih bunga Jadi akar Kuncinya diakar Kalau akarnya sudah berhenti pada titik yang keras Dia akan berhenti Maka dia akan Memeluarkan cabang ujung Ya, ranting ujung ini Akan mengeluarkan putih bunga Kenapa? Berarti makan berhenti Untuk itu Ya, jadi kuncinya diakar Nah, itu yang kedua Yang ketiga Ya, yang ketiga adalah Bogenville di tanah itu Kadang Ya Lokasi tempat tanamnya itu Sering terjadi endapan air Sering terjadi endapan air Apa yang terjadi kalau Bogenville Terlalu banyak airnya Ya, dia akan Hanya Banyak daunnya Daunnya besar-besar Nantinya kalau banyak airnya Kemudian Tunas-tunas Bermunculan terus memanjang Ya, namanya banyak air Orang kalau sudah banyak air Panjang, perut pun besar Dia terus lama-lama Melar ya Jadi Lokasi mungkin tempat menanamnya itu Banyak air Ya, jadi sehingga Daun-daun saja yang berteluaran Ya Sehingga itu Yang Terakhir Yang keempat Nah Yang keempat Yang terakhir itu Karena mungkin Letaknya Bogenville itu Makanya lama berbunganya Adalah Diletakkan di tempat Yang teduh Ya Tidak di ruang terbuka Jadi sehingga Cabang Dahan Pucuk-pucuknya itu Mencari Sinar matahari Supaya dia terkena Sinar matahari Apa Solusinya Apabila sudah terkena matahari Tidak ada air endapan Di tanahnya Kemudian akar sudah mentok Menghisap ke bawah jumpa Tanah yang keras Ya Sebagaimana dipot Sebagaimana dipot ini Akar ini kan mentok nih Ya Ya Berada di seputaran ini saja Mana bisa dia ke bawah-bawah Kalau tembus akarnya Pasti ini tidak akan berbunga Ya Yang ada dipot Tidak akan berbunga Nah jadi itu Ya Akar sudah mentok Matahari Menyinari Dengan penuh Tidak ada endapan air Ya Itu Insyaallah Bogenfil yang ada di tanah Akan berbunga Sekali lagi Bogenfil yang di tanah Akan berbunga Kalau Hal tersebut Dilakukan Demikian Salam Sama pun Habibogen Tidak Terima kasih telah menonton